Hai coba on ini gajah ini kan udah nurut nih ini udah bisa apa aja nih banyak pulak hop bisa terus ngalungin kembang ke orang bisa joget bisa tidur juga bisa saman ajarin gaya murai batu ngeplay gak nih hahaha oh coba-coba dia kasih kasih sujud Om coba Om kayak tadi sujud tadi Om oh hormat-hormat sujud ini dia wuih sujud dia hahaha tuh kan temen-temen ya oh mantap dia Om settingannya itu hariannya apa ini kalau settingan ini gajah ya bukan bukan apa jangkrik lagi apa itu rumput rumput ya oh itu sehari makan berapa kilo nih Om ah bukan kilo ya kalau nurut ininya tinggal tergantung berat badan Oh gitu ya 10 persennya dari berat badan 10 persen dari berat badan misalkan ini ada sekintal ini kalau bobotnya ini sekitar berapa ton kan ini sekitar 700an ini 700 kintal puluh ah ya dia ya ya 700 kilo 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 itu kan nantap gitu temen-temen nih ini apa kerjaannya makan kalau gak jatuh gitu ya akan terus Om ini kan cewek katanya kalau gajah cewek itu apa namanya dia dia sebagai pemimpin ya bener nggak pemimpinnya jantan 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 Oh gitu Iya kalau yang di hutan ini kayak Dugul tetap Dugul yang besar itu ya itu ya pemimpinnya itu nah kalau murai batu yang cewek ya ini karena cewek nih kebetulan nih ya kan kalau cewek itu kan Samen kalau ngelihat cewek bagus untuk jadi indukan apa dilihat dari apa dulu dari bodi ya karakter ya Hah nah kalau di gajah menurut Om Ma'mun ya gajah tetap bodinya bagus-bagus gitu ya gitu ya ya keturunannya bagus juga menurut Om Ma'mun tuh yang cantik kayak apa gajah tuh kayak cantik ya Oh gini ya Oh ini temen-temen ini cantik nih orang-orang juga cantik cantik gini ya kalau mukanya kecil oh gitu kalau gajah cewek dia mukanya ini memang enggak mesti enggak mesti kecil tapi yang jelas kalau gading dia enggak kalau apa calin lah ya calin dan ini nggak bisa besar enggak enggak bisa segitu aja ya tuh temen-temen wah luar biasa nih Om Ma'mun kan bisa jinakin gajah ya pastilah bisa jinakin murai batu ya hehehe 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 asik nih kan tiap hari nih Om ya sampai pegang Yulia Yulia ya iya tiap hari nah untuk ngatur waktu nih Om antara burung yang di rumah yang ditangkarin sama yang di untuk lomba nih gimana cara nyaman ngatur yang di ini di rumah tuh yang yang ditangkarin kalau nyatuh pernah pagi-pagi kasih jangkrik banyak sama krotola ya terus untuk yang burung lomba lomba ini cuman hariannya berapa-berapa gitu nah sama kayak penjemuran gitu gimana jemur pasti liburan aja Oh gitu ya tapi tetep ya tetep ya burung seperti Jackson itu pun enak tuh ya ya oh temen-temen tuh kasih jadi walaupun sibuk nih ya maka temen-temen temen-temen kalau apa namanya yang ngeluh-ngeluh nih saya ini kan orang pekerja Mas nggak bisa kasih waktu untuk burungnya sebenarnya itu kebiasaan aja Om ya yang penting konsisten aja kalau memang misalnya kita kasih dia mungkin eh jemuran tuh seminggu sekali ya seminggu sekali yang penting dirawat lah ya karena ya nggak mungkin juga kalau kita harus fokus di murai kayak Om sama Om Amun pasti dia nggak ada yang uruskan gitu padahal perutnya segini loh temen-temen kalau sampai nggak keisi nih bahaya nih tuh kan Om ini tadi kayak yang gereng ini apa maksudnya Om apa tangga apa yang gereng kalau marah nih apa dilihat dari mana bekas-bekas itu kurang jerat-jerit kayak burung kayak itu 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 marah ya marah kaget bisa Oh gitu ya marah kaget seperti itu takut takut gitu ya Nah kalau dia ini kalau di burung nih kita bisa lihat burung itu siap waktu dilombakan itu kan di ada di atas ekor dipangkal ekor putihnya itu ada ada ngembang tuh dadanya dadanya ini ya kalau di ini gimana waktu dia marah itu gimana marah kuping kuping yang ini posisi ini posisi ini Oh ini ini gini ya ini warah ini marah itu oh iya pokoknya kupingnya yang kuping terutama suara di suara itu apa bukas-bukas kayaknya kalau di murayu ketrek-ketrek itu ya terlalu 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 gitu ya oke 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 ini pas kebetulan teman-teman ini dari kementerian wisata sama mana dari ini dirjen itu itu dari kehutanan ya josh lah dia orang tuh urusannya dengan hutan kalau kita urusannya dengan burung murai batu betul lancar lah ya oklah teman-teman ya ini pak wabun ini mas nawir kita sama-sama nih disini yang jelas eh sama-sama pencinta murai batu dan sama-sama pengen melestarikan burung murai batu ya jadi hobi itu bukan hanya sebatas seneng-seneng triak-triak di kantangan tapi kita itu juga berkontribusi untuk melestarikan burung murai batu dan tentunya dapat apa Om dapat cuar rumah radia teman-teman waduh ya teman-teman ya saya rasa cukup sekian sukses selalu